dalam melatih diri kita harus tahan terhadap kerja keras dan derita meski harus sangat bekerja keras kita tetap harus tahan dan giat bersumbangsi jangan karena melihat betapa susahnya melatih diri lantas kita merasa takut dan tidak berani bersumbangsi kita jangan demikian apa yang dimaksud melatih diri melatih diri berarti menahan yang sulit untuk ditahan kita harus tahan terhadap cobaan tanpa berkelu kesah inilah praktisi yang sesungguhnya di dalam sutra ada sebuah kisah seperti ini pelatihan diri surat ada suatu masa di negeri serafasti ajaran Buddha sangat berjaya baik raja menteri maupun orang berada semuanya sangat tulus memberi persembahan dan mendengar Dharma diantaranya ada seorang pria miskin yang bernama suratah ketulusannya terhadap ajaran Buddha melebihi siapapun meski dia sendiri hidup kekurangan tetapi dia sangat gemar membantu sesama dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membantu orang yang hidup sebatang karah orang yang menderita penyakit dan kurang mampu dia mendapat pujian dari banyak orang dia sering bermeditasi dia sering duduk di antara kelompok sangha untuk mendengar Dharma Dewa sakra merasa jika suratah terus menghimpun karma baik maka kelak posisinya akan tergantikan oleh suratah karena itu dia mengutus sekelompok tentara marah saat itu suratah sedang bermeditasi sekelompok tentara marah terus memarahinya akan tetapi suratah tidak memperdulikan mereka Dewa sakra kembali mengutus tentara marah yang membawa pedang tomba dan senjata lainnya untuk membunuh dan memukul suratah akan tetapi suratah tetap diam dan bergeming Dewa sakra lalu menjelma sebagai manusia untuk mendekati suratah Dewa sakra mempersembahkan banyak emas lalu berkata jika kamu menerimanya maka seumur hidup ini kamu bisa hidup tanpa kekurangan saya sudah sangat berpuas diri saya tak merasa saya hidup kekurangan jawab suratah Dewa sakra bertanya bagaimana jika ada banyak orang yang ingin memukul dan membunuhmu seperti tadi apa yang akan kamu lakukan saya akan bersabar bagaimana jika ada orang melukaimu dengan senjata saya juga harus bersabar yang saya khawatirkan adalah mereka harus menuai buah karmamburu akibat perbuatan sendiri apa yang kamu inginkan dari pelatihan dirimu saya tidak meminta apa-apa saya hanya berharap semua makhluk di dunia dapat terbebas dari penderitaan dan memperoleh kebahagiaan mendengarnya Dewa sakra kembali bertanya bagaimana jika kamu menjadi Dewa sakra seperti yang saya katakan saya tak meminta apa-apa saya hanya ingin menapaki jalan bodhisattva yang ditunjukkan buddha Dewa sakra merasa tenang lalu meninggalkan tempat itu suratah hidup di zaman buddha sesungguhnya di masa sekarang kita juga sering melihat orang seperti ini banyak orang yang meski hidup kekurangan tetapi tetap berusaha untuk membantu sesama selain ingin membantu sesama di tengah kehidupan serba sulit mereka tetap membangkitkan ketulusan untuk mendengar Dharma setiap hari meski tidak hidup berada tetapi mereka berusaha sangat bekerja keras dan bersedia bersumbangsi untuk membantu orang lain contohnya suratah yang merupakan murid Buddha pada masa itu meski hidup kekurangan tetapi beliau memiliki harapan yang sama seperti buddha yakni berharap semua makhluk yang menderita dapat terbebas dari penderitaan suratah memiliki hati yang setara dengan buddha karena itu buddha sangat memuji umat berumat tangga yang hidup sangat kekurangan ini Buddha berbagi kisah ini dengan banyak orang tentang bagaimana suratah menengguhkan tekad untuk melatih diri meski hidup serba kekurangan tetapi suratah sangat gemar membantu sesama dia rela kelaparan demi memberi makanan kepada orang lain inilah kebajikannya dalam melatih diri dalam mendalami Dharma Buddha berharap kita dapat menapaki jalan bodhisattva dan terjun ke tengah umat manusia tanpa takut bekerja keras kita harus menstabilkan pikiran contohnya suratah yang hidup kekurangan meski hidup kekurangan tetapi suratah memiliki tekad yang teguh dan hati penuh cinta kasih untuk bersembangsi di tengah umat manusia dia dihormati oleh banyak orang bukan berarti harus menjadi orang berada baru dihormati orang-orang meski hidup kekurangan tetapi dia dihormati oleh banyak orang Buddha juga sangat memujinya jadi jika kita takut bekerja keras dan menderita bagaimana dapat disebut pelatihan diri yang terpenting dalam melatih diri adalah setiap orang harus saling menginspirasi contohnya suratah yang meski hidup kekurangan tetapi menginspirasi banyak orang banyak orang yang memuji dan suka berada di dekatnya di tengah masyarakat setiap orang hendaknya memiliki sifat bersahabat seperti ini terhadap orang yang lebih muda kita hendaknya menganggap mereka bagaikan adik sedangkan terhadap orang yang lebih tua kita hendaknya menganggap mereka bagaikan orang tua sendiri kita hendaknya menganggap semua orang bagaikan orang orang tua dan teman sendiri di tengah masyarakat kita juga harus belajar tidak terpengaruh dan senantiasa membangkitkan hati penuh sukacita untuk perlahan-lahan berjalan menuju kebajikan dan saling menginspirasi untuk menuju arah yang baik hanya dengan mengasihi sesama bagaikan keluarga saling mendukung dan saling menyemengati untuk menuju jalan yang baik barulah kita dapat memahami ajaran buddha dan memperkaya batin terima kasih semoga bermanfaat